What's up guys, balik lagi di segmen Time Out Ya balik lagi bareng gue Rocky Padilla Dan di segmen Time Out kali ini Gue ingin mereview tentang Jersi terbaru NBA yaitu jersi Nike Swingman Tahun 2017, tahun 2018 Nah setelah dari tahun 2006 bersama Adidas Gue akhirnya seneng banget juga nih Akhirnya NBA balik lagi ke Nike kan menurut gue Adidas itu selama 11 tahun Inovasinya sedikit banget Jadi gue sangat boring menurut gue jersinya Jadi gue sangat seneng banget NBA ini balik lagi ke Nike Dan gue hanya ingin sharing beberapa informasi yang basic aja Semoga bisa membantu kalian saat kalian mau beli jersi Nike NBA ini Jadi yang pertama adalah masalah bahan Bahannya itu adalah 100% polyester Dan juga ada teknologi dry fitnya Yang membantu kalian menyerap keringat saat bermain basket Dan yang kedua adalah masalah sizing Masalah sizing ini sangat krusial menurut gue Karena gue tahun lalu itu Pake Adidas itu biasanya pake mediumnya udah nyaman banget Tapi kemarin gue pas nyobain mediumnya itu Nike sempit banget dan sangat ketat Dan jadinya gue akhirnya pake size large Jadi menurut gue kalo kalian Biasanya pake Adidas itu ntar pindah ke Nike Jersi Nike ini harus naik satu size menurut gue Dan untuk sizingnya Nike sendiri itu Dia pake angka Jadi gak pake S, M, L atau L Mereka pake angka yaitu dimulai dengan angka 40 Size 40 Dimana kalo fans NBA itu terbiasa Biasanya kalo small itu size nya 36 Tapi sekarang Nike ini menghilangkan size 36 Jadi mereka memulai dengan size 40 Sebagai small size nya mereka Jadi size 44 itu adalah medium Dan yang sekarang gue pake itu adalah size 48 adalah large Dan campaign mereka yang sangat terkenal sekarang ini Tentang jersey terbaru mereka yaitu teknologi atau features Tap into the game Dan menurut gue ini Tap into the game ini sangat menarik untuk para fans Karena mendekatkan para fans dengan pemain favorit nya ini Menurut gue ada pengalaman atau experience yang sangat luar biasa Yang Nike offer untuk para fans nya Jadi kalian kalo punya iPhone 7 atau terbaru Atau kalo mungkin di Android S8 Bisa download apps nya namanya Nike Connect Nanti kalo udah download Nike Connect Ini kalian bisa tinggal di tag kaliannya di bawah Ditempelkan saja sedikit bagian belakangnya Nanti dia langsung keluar ready to scan Setelah di scan Semoga bisa tapi ternyata masih tidak bisa Kalo kalian bisa lihat ini masih network error Kayaknya ada masalah dengan aplikasi mereka saat ini Sayang banget mungkin karena masih baru Features yang baru jadi mungkin Nike masih banyak Harus yang dibetulkan dengan apps nya mereka Jadi gue akan mengambil video orang Dia punya jersey Kawhi Leonard Dan dia sudah melakukan ini Nah udah mengetak di jersey nya dia Dan gue mau kasih lihat aja kalo ini isinya itu adalah Highlights dari pemain tersebut Dan juga game content Jadi misalnya ada update-update Pemain ini ngedang atau apa Jadi kalian bisa langsung nonton disini Yang gue pengen penasaran itu adalah music playlist Katanya kalo nanti pas regular season mungkin kalian bisa tau nih Pemainnya itu tuh dengerin lagu apa sebelum pertandingan Nah itu gue sangat penasaran banget dengan features ini jadinya Dan sekarang itu gue mau share juga kalian tentang pemain NBA Bagaimana kesannya mereka saat pake jersey terbaru Nike ini Gue sempet mau wawancarain juga Andre Gudala, Jimmy Butler, dan Carl Anthony Towns Nah kalo gitu kita langsung liat aja videonya New Jersey New Jersey It's cool, it's lighter I mean if you're I mean just come from where I come from You play basketball You just you know you playin anything But when you have some quality You really appreciate it It's always good to have So it's been good It's been good so far The fact that it's Nike I mean it's always a good thing You know I'm a Jordan Brand athlete So anything Nike I'm all for I like the way they feel They look amazing You know you look around the league And all the team jerseys The colorways that they have The different jerseys that every team has I like it I mean you got that beautiful Nike check right there So that's even better I think they're great I think you know Nike has Given the best athletes in the world The best basketball players in the world The best equipment in the world as well So when you have Nike Putting that step forward And bringing the NBA to a whole nother level Technological wise And jersey wise It's amazing for us as players But also as fans to have That kind of access to their favorite players And have those jerseys Truly have give the fan a one-on-one experience It's something special And Nike has done a great job with that Itulah komentar-komentar dari Tiga pemain NBA tersebut Gue mau kalian komen di bawah ini Menurut kalian itu Kalian lebih suka NBA itu Saat jerseysnya dengan brand Adidas Atau dengan Nike sekarang ini Jadi silahkan kalian share Comment kalian di bawah ini Dan jangan lupa guys Untuk kasih thumbs up Untuk video ini Dan juga share ke teman-teman kalian Dan juga jangan lupa untuk Subscribe channel gue So thank you guys for watching And I'll see you guys on the next video And I'll see you guys on the next video